Haji Rusadi berjaya menghalang, ia menghentikan dorian tujuh. Sekali lagi Sarawak, mengatur serangan ketika ini. Satu percubaan! Oh! Terlepas tadi Brian Bakar. Akhirnya, dikawal sana oleh Fadlin. Belum baik bagi Brunei. Tak sampai kepada Brian. Sekali lagi Brunei mengatur serangan. Kapu yang pertama untuk Sarawak. Dan kali ini Sarawak pula diberi sepakan percuma. Kita saksikan pemain-pemain simpanan kita termasuk. Saya Tad Abdullah, Norden Tujuh, Jeffrey. Brian Iman. Pengawal sekarang. Irwan cantik. Terus pada Kapu. Oh! Sayanglah Kapu. Satu peluang terbaik di menit yang kelima belas. Sungguh cantik hantaran Brian Iman tadi. Hanya memerlukan sepakan yang tepat kepada pintu gol. Walaupun penjaga gol. Kita saksikan ulang tayang sepakan akaku seolah-olah terkena penjaga gol Mazlan Wahid. Apa kata pengadil? Apa kata pengadil? Terus pada Kapu. Baik. Tak tepat pada Brian. Haji Rusadi. Beri coba dengan cukup baik. Haji Rusadi berusia 29 tahun. Terlalu cepat nampaknya Irwan menghantar bola. Terlalu cepat nampaknya pendukung Sarawak ini dia. Penyokong kita Bruna Daud Salam. Di menit yang ke-35. Di menit yang ke-35. Rusli Haji Liman. Berjaya menggambarkan setara merdeka Kuala Lumpur. Itulah yang kita perlukan. Rusli Haji Liman. Kita saksikan ulang tayang. Bagaimana jaringan tersebut? Mudah bagi Rusli Haji Liman. Di menit yang ke-35. Cukup berhati-hati sepakan Rusli Haji Liman. Melalui sepakan sebelah kiri. Berpunca daripada gerakan Akapu. Dan terbuka luas nampaknya. Dan akhirnya memberikan kedudukan sekarang satu Brunae kosong Sarawak. Sekali lagi Brunae mengasap ketika ini. Rusli tiba-tiba menyerlah malam ini. Kita harapkan pemain pertanyaan kita berhati-hati. Dalam keadaan begini. Bobi Fian. Sepakan yang tak menjadi. Tiba-tiba nama Rusli Haji Liman menjadi sebutan yang pertama. Di setara merdeka Kuala Lumpur. Inilah jurulat kita yang belum mampu tersenyum. Kerana masa begitu lama. Inilah pelagat Daimajali. Yang saya kira sedikit sebanyak. Menatur strategi. Masukan kita Brunae dan Usala. Juala Jualan Lumpur. Anggap menggelisah juga dengan perlawanan percubaan-percubaan dari jauh. Dan juga gerakan-gerakan yang tepat. Cukup dicemaskan. Oh! kita saksikan di minit yang kelima Ramli Sari pula menjadikan gol penyemahan mungkin kita saksikan ulang tayang kesilapan pertahanan kita tak dikawal nampaknya Ramli itulah yang ada pada Ramli Sari Ramli Sari sekali lagi kita saksikan sepakan sebelah kiri seringkali memusnahkan pasukan lawan walaupun Aji Rusadi bersedia tetapi sepakannya cukup kencang ini bermakna kedudukan sekarang satu Brunei, satu Sarawak namun begitu kita masih lagi dimasa untuk melakukannya kita harapkan pemain-pemain kita akan bertenang dalam keadaan begini kedudukan sekarang satu sama perlawanan bertambah rancat bayan gol, gol gol kedua sekali lagi Rosli Haji Liman tiba-tiba smirip selepas itu Brunei sekali lagi berjaya menyamakan dan kedudukan menjaringkan gol kedua Rosli Haji Liman sekali lagi mencatatkan nama Rosli Haji Liman tiba-tiba mencatatkan jaringan kedua untuk Brunei melalui sepakar lintang Brian Iman kita saksikan cantik Rosli Haji Liman kedudukan sekarang 2-1 2 Brunei 1 Sarawak 2 Brunei 1 Sarawak pujian patut diberikan kepada Brian yang membuat hantaran lintang kepada Rosli Haji Liman untuk kali kedua inilah penyokong-penyokong Brunei yang memberi sokongan padu sepakar berjumpa untuk Sarawak dapat dikawal saat oleh Pemerintah Sarawak Brunei Darussalam sepuluh masa kedua cukup mengembirakan penyokong-penyokong Brunei Darussalam rakyat membantu di bagian pertahanan ini dia Rosli Haji Liman tiba-tiba namanya disebut sebagai penjaring utama sebagai hero Agapu oh peluang Agapu sayang Agapu sudah 2 peluang terbaik untuk Brunei Darussalam kita saksikan bagaimana Agapu mencari kesempatan untuk melakukan jaringan ini adalah kesempatan penyokong-penyokong kita Brunei Darussalam inilah penyokong Brunei Darussalam yang semakin berdebar-debar menyaksikan perlawanan malam ini saya kira penyokong-penyokong kita di Brunei Darussalam akan dikeluarkan nomor 8 cederaan terpaksa dikeluarkan agak sedih juga nampaknya Fadlin setelah beraksi cemerlang dan 1 kepada Ali Mumin Agapu sayang tandukan Agapu tadi cukup baik tetapi tersasar kita saksikan satu gerakan yang cukup baik dari Agapu melalui tandukannya hasil hantaran Ali Mumin tadi sayang tandukannya tersasar saja untuk memberikan siapakan gol bagi pasukan Sarawak dan akhirnya memberikan siapakan percuma untuk Sarawak kita harapkan pemain-pemain kita akan bertenang dalam keadaan begini para penyokong juga bertenang dan bertenang Bobi Chua yang akan membawa siapakan ini berkawasan oleh pemain kita tak ada bantuan di sana penjaga gol terpaksa juga turun membantu ini peluang baik Brian dijatuhkan Brian tapi pengadil mengatakan permainan tetap diteruskan oh mujur pemain Sarawak belum bersedia terlepas tadi dekapan Ibrahim Bakar mungkin keadaan padang yang agak licin sedikit sebanyak kawalan kurang baik itu yang dapat kita jangkakan dari Ibrahim Bakar adalah penyokong-penyokong Brunei Darussalam yang berada di stadium Merdeka Kuala Lumpur siap sedia untuk menunaikan tugas berikan sebaik penyokong tiba-tiba Sarawak pulang untuk gerakan ketika ini diperselahkan sekali lagi Brunei Darussalam disasat begini Sarawak diberikan siapakan percuma cukup mendebarkan Liu Chuanfu pemain Sarawak diberikan siapakan oh akhirnya tak berjaya kesal sedikit pemain-pemainan akan ditamatkan bila-bila masa dan inilah para penuntun kita para penuntun setia kita yang siap sedia dengan tim Michelle Penamat ini tinggal beberapa saat saja lagi masih lagi Sarawak pulang untuk gerakan kita harapkan Ibrahim bersedia itu dia Ibrahim ini dia pengadil jurulatih kita juga bersiap sedia bila-bila masa pergunaan akan ditamatkan itu dia akhirnya Biala Malaysia terbang ke Brunei Darussalam Brunei Darussalam berjaya menjadi juara Piala Malaysia setelah mengalahkan Sarawak dengan jaringan 2-1 tahniah kepada pasukan Brunei Darussalam yang mencatatkan sejarah gemilang dalam kancah bola sepak Piala Malaysia Macong dan juga pegawai-pegawai jurulatih cukup gembira dan bersyukur menekalah pujian patut diberikan juga pada Sarawak walaupun tewas pada Brunei Darussalam yang jelasnya masukan kita Brunei Darussalam berjaya membawa terbang Biala Malaysia ke Bumi Darussalam dan inilah buat pertama-tama belinya yang terkeluar dari Bumi Malaysia setelah Singapura tidak menyertai Biala Malaysia untuk beberapa tahun yang sudah jadi Brunei Darussalam berjaya dan berjaya dan mudah-mudahan dengan kemenangan ini akan memberikan satu ilham kepada pasukan kita Brunei Darussalam untuk mempertahankan kejuaraan ini memang tugas berat tetapi tidak mustahil sekiranya pemain-pemain kita dan juga persatuan bola sepak kita berjaya melakukan sesuatu tidak mustahil pasukan kita akan mampu menyerlah bukan saja di peringkat serangtau malah di peringkat antarabangsa dengan ini merupakan satu titik gol jadi tahniah kepada pasukan kita Brunei Darussalam pemain-pemain yang beraksis panjang musim ini inilah Biala Malaysia yang menjadi idaman kepada seluruh pasukan-pasukan yang menyertai bola sepak Piala Malaysia ini walaupun pasukan kita kerdil tetapi semangat juang yang tinggi sudah pasti memberikan satu nafas baru kepada pasukan kita Brunei Darussalam untuk muncul sebagai juara Piala Malaysia sedih nafas pemain-pemain kita sedih terlalu gembira itulah yang dapat kita bayangkan bukan senang untuk layak apatah lagi menjadi juara Piala Malaysia julian teramat mulia paduka seri pengiran Bendahara seri Maharaja Permaisuara pengiran muda Yisofri Mulkiyah berkenan berangkat mengucapkan tahniah kepada pasukan Brunei Darussalam termasuk pengurus pasukan pemen-pemen simpanan kita juga turut bersedih gembira di atas kecemerlangan pasukan kita Brunei Darussalam setelah 20 tahun setelah 20 tahun menyertai bola siapa Piala Malaysia akhirnya pasukan kita Brunei Darussalam berjaya menjadi juara Piala Malaysia untuk musim 1999 untuk akhir abad ini pemen-pemen kita ini awan pusat Yahudin juga terlalu gembira inilah ucapan tahniah dari duyang terabat mulia berupa seri pengiran Bendahara seri Maharaja Permaisuara pengiran muda Yisofri Mulkiyah daripada Mike John inilah kereja duyang terabat mulia berupa seri pengiran Bendahara sama Raja Permaisuara pengiran muda Yisofri Mulkiyah untuk penyokong setia kita di Brunei Darussalam penyokong setia kita di Brunei Darussalam sudah pasti gembira Nordin 7 Jalil Ramli yang kita tewas pada serat 02 tetapi tidaklah begitu mendetakkan masalah karena kita sedih maklum kita tidak dapat turunkan pemain-pemain utama kita ketika itu Rosli Haji Liman mungkin mungkin diisytiarkan sebagai pemain terbaik akan kita ketahui sebentar lagi Sabah pasukan Sabah diisytiarkan sebagai pasukan pay play yaitu pemain bersih Rosli Haji Liman man of the match pemain terbaik yang menjadikan dua gol untuk Brunei Darussalam malam ini menjadi sentuhan Rosli Haji Liman ini dia pemain terbaik perlaunan akhir Rosli Haji Liman walaupun terpaksa dikeluarkan karena mengalami kecederaan dulu yang teramat mulia perugasri pengirian bendahara serimah raja permaisuara pengirian muda Haji Sofri yang berkenal menyampaikan hadiah-hadiah beri penghormatan beri penghormatan untuk menyempurnakan hadiah-hadiah kepada pemenang pasukan pemenang Piala Malaysia untuk musim 1999 inilah Brunei Darussalam yang muncul sebagai juara Piala Malaysia 1999 berjaya mencatatkan sejarah inilah Piala Malaysia akan diterbangkan ke bumi Darussalam Liucuanku bersama dengan Ibrahim Bakar Ibrahim Bakar pemain veteran kita Haji Rusaidi juga mempunyai peluang untuk musim depan ini dia Alim Umin Rosanan Abdullah kemudian Rosli Haji Riman pemain terbaik Akapul mungkin mengucapkan selamat tinggal Piala Malaysia dengan kenangan manis ini lagi Irwan pemain kerdil kita Azmanuddin Haji Kilin Nordin 7 Walaupun veteran tapi mampu menunjukkan semangat tinggi Jeffrey Muhammad dan seterusnya pemain nomor 9 kita Rewandi Wahid Insya Allah musim depan akan mampu bergerak Irwan Rewandi dan seterusnya Martelo Muhammad walaupun jarang diturunkan tapi semangat tetap terus membara Syed Abdullah main lipas kudung kita Wadrian pemain muda ini dia Brian Iman yang sudah pasti akan mengucapkan selamat tinggal kepada skuad kita tetapi kenangan manis untuk Brunei Darussalam Awangku Salihuddin penolong pengurus Al-Jabdur Razak penolong jurulatih Daim Adjali dan pembantu-pembantu lain yang turut gembira yang turut gembira untuk memberi sokongan padu kepada pasukan kita Brunei Darussalam Awang Tarik Jais dan juga beberapa pembantu-pembantu ini dia jurulatih kita yang mampu membakar semangat pemain-pemain kita Majon yang baru saja tiga bulan di Brunei 2 Darussalam tetapi ini dia pengurus pasukan pengiran Haji Muhammad Isop pengiran Haji Bahar sekali lagi pulih yang terbang pulih yang terbang pulih yang terbang pulih yang berukas ke pengiran bendahara serima raja permesuara pengiran muda Yusuf berbulkan berkenan mengangkat Biala Malaysia 1999 yang sudah pasti para penyokong setia kita yang berada di Kuala Lumpur merasa berkuas hati begitu juga penyokong di Brunei Darussalam ini lagi orang kuat bafa pengiran Haji Matusian pengiran Haji Matasar Tanya juga kepada penduduk penduduk negara Brunei Darussalam yang terus memberi sokongan padu sepanjang kempen Liga Perdana dan Piala Malaysia karena dari penyokonglah maka semangat pemen-pemen kita terus menyerlah jadi kita harapkan semangat ini akan terus berkobar-kobar apabila kita berada di Alap Baru terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih